Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terhibur, sangat terhibur ketika Tuhan memberikan domba. Romo ini domba-dombanya Tuhan luar biasa, Romo. Ini mereka berbagai macam. Mereka membutuhkan penguatan satu sama lain. Mereka berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan berbagi pengalaman. Dengan berbagi keluh kesah, berbagi derita, berbagi harapan. Mereka saling menguatkan. Sebulan sekali pertemuannya. Di antara kita dengan berbagai alasan dan latar belakang, memang masih ada yang belum bisa menerima. Nah, kondisi-kondisi teman-teman kita yang mengalami keterbatasan tertentu atau berkebutuhan khusus. Hal ini wajar sebagai orang yang sedang berproses menuju kesempurnaan cinta kasih. Namun demikian, gereja selalu mengikuti amanat Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hari, gereja menerima saudara-saudari kita yang berkondisi khusus. Menerima orangnya, apa adanya. Menerima kekurangan, kekasan masing-masing. Sembari mengarahkan pada kesempurnaan cinta kasih. Kita, warga dan umat Allah, juga diharapkan supaya pelan-pelan menyempurnakan cinta kasih kita masing-masing dalam kepersamaan sebagai umatnya. Kita mohon, roh kudus membimbing kita semua sehingga gereja makin menjadi ibu dan dirasakan damai serta kehangatannya dalam diri setiap orang. Saya mengajak saudara-saudari supaya lebih peduli dan memperhatikan serta menempatkan diri secara setara dengan saudara-saudari kita ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!